Halo selamat sore guys ketemu lagi disini dengan Mr. Bluecheap ini kebetulan senggang ada waktu ya coba kita review IHSG mau kemana kita posisi sekarang tanggal 29 Agustus 2021 guys oke coba karena IHSG ini pergerakannya sangat penting ya jadi seluruh saham-saham yang terutama Bicap itu menjadi backbone daripada IHSG terutama saham-saham Bluecheap yang kemungkinan juga akan naik atau turun karena pre-float disitu mempengaruhi terhadap pergerakan IHSG coba kita review satu-satu ya guys ya posisi sekarang saya ambil dari daily chart kita lihat disini IHSG kemarin ditutup pada posisi closing di 6041.31 oke kalau kita lihat kemarin itu sempat turun ke lowestnya di 6021.95 guys jadi artinya apa disini kalau kita lihat ini yang saya kursor ini ada gap guys gap itu kemarin tertutup oke jadi gap disini ada di kisaran berapa ini kalau saya lihat sih dari ini data ini closing dia di 6030.77 6030 ya jadi artinya kemarin ini tertutup gap kemudian dia sempat longsor tapi kembali terjadi kenaikan oke coba kita lihat di oke ini daily ya oke jadi karena sudah menutup gap kemungkinan IHSG akan mengalami kelanjutan untuk naik guys oke jadi kita berharap ini terjadi bullish divergence ya cuman biasanya kita harus tunggu hari Senin atau Selasa kendala berikutnya apa disini guys tapi kalau saya analisa ya guys ya ini kemungkinan IHSG akan naik tapi kemungkinan akan koreksi guys jadi dia akan menuju resisten di 6134 kalau tertembus mungkin dia akan cari resisten berikutnya di kisaran 6178 paling tinggi 6200 mampukah IHSG untuk ke arah situ? ini yang jadi pertanyaan kan oke kalau kita perhatikan lebih ke belakang lagi waktunya disini saya ketemu candle yang memang rada mengkhawatirkan guys disini terutama di Mei ya tanggal 25 ini IHSG closing di 5815 dan disini terjadi gap besar guys di 5000 terbawahnya oke kita ke candle sebelahnya di 5833 jadi artinya bisa saja ini candle akan kembali untuk menutup gap pada bulan September ini guys jadi untuk trader khususnya ya kalau investor mungkin gak usah terlalu diperhatikan tapi kemungkinan juga bisa downtrend tiba-tiba guys ini untuk menutupin gap yang disini sebenarnya kita harapkan sih bisa rally ya cuman kalau rally ini harus menguji support di 6190 yang tadi ini nah disini ini 6179 ya 6180 atau 6200 lah disini kuncinya kalau memang mau rally dia tembus disini kemungkinan aman guys disini di daerah sini aman dia nanti kita lihat coba pergerakannya bagaimana tapi kalau saya lihat disini IHSG nih sepertinya September kurang kondusif loh guys bukan pesimis ya tetapi saya coba pelajarin dari pergerakan market coba kita lihat yang weeklynya ya karena kadang-kadang kejadian masa lalu itu berulang guys jadi tidak selamanya apa namanya pergerakan atau price action daripada IHSG ini benar-benar bisa rally panjang gitu kecuali nanti di bulan November, Desember sampai ke Januari itu kemungkinan besar akan rally biasanya sih oke kita lihat kejadian-kejadian tahun lalu ini disini kan kalau saya lihat disini polanya ini high higher, low kemudian high ya higher, high tapi disini dia nggak mampu nih guys di daerah 6250 sampai 6280 dia nggak mampu tembus ya ini disini nggak mampu dia jadi ini nanti diuji lagi ini mungkin minggu awal September nanti bisa saja ini mengalami rebound sebentar tapi kemudian dia akan jump down jadi harus diwaspadain ini kalau pola seperti ini karena tipikalnya kok sepertinya double tops ya ini tungguan hormasi kalau sampai ada koreksi disini yang sudah con ya langsung TP dulu aja saya rasa exit dulu aja nanti tunggu sampai ke bawah di mana gitu nah disini juga kalau saya lihat sepertinya ada gap juga lagi disini nih coba ini tanggal 9 bulan November ya ini dia closing di 5461 5461 di bawahnya 5462 2,46 selisih selisih cuma 1 poin guys ini wow ini kalau sampai ke 5.371 sepertinya sih ya mudah-mudahan tidak ya tapi disini ada gap guys antara 5.000 coba saya ulangin ya 5.000 yang mana tadi ini 5.461 kemudian disini terendahnya 5462 0,46 jadi artinya ada sekitar 1,4 poin ini juga kadang-kadang hampir semua harga itu yang terjadi gap ini memang ditutupin guys ini sih sudah the worst ya kalau sampai terjadi di bulan September maka hampir semua saham-saham big cap akan berguguran ini guys jadi harus sangat hati-hati ini disini oke yang saya lingkarin ini disini di kursos kemudian tadi juga ada disini guys ini gapnya tadi ada disini ini 5.800 jadi 5.350 kurang lebih 5.350 dan 5.800 100-58.50 ini disini ini ini ada gap cukup cukup besar ini guys jadi kita berharap dia oke mungkin koreksi ya tapi abis itu betul-betul rebound ya kalau kejadian di bulan September yang tahun lalu kalau saya review disini terjadi downtrend guys nah ini kan kelihatan kan tuh ya kan tanggal 7 bulan 9 nah ini ini langsung turun loh guys sampai 1,2,3,4,5 candle loh jadi artinya ini September tahun lalu sudah terjadi penurunan coba kita tarik ke yang ini kan tahun 2020 ya kita lihat coba yang di tahun 2019 ya apakah juga masih mengalami downtrend 2019 coba kita lihat September ini bulan 4 bulan 4 ke bulan 5 sell on May ini memang terjadi ini guys disini ya kan oke ini nah ini wah ini candlenya juga candle beris loh guys September yang 2019 ini sampai 3 candle ya cuman masih bisa bertahan lah kita harapkan si tahun ini juga seperti ini jadi dia bisa ada penurunan tetapi kemudian ada pantulan untuk koreksi untuk menjadi rebound gitu dan kalau kita lihat volume juga disini kan oke disini masih cenderung flat ya kalau mau lihat volume mungkin di dailynya itu lebih jelas ya nah ini guys ini pada saat terjadi penurunan hampir semuanya ini ambil barang ini guys disini guys terus kemudian ini juga sama ya terjadi penurunan kemudian disini ada kenaikan volume ya ada kenaikan volume ini convergence masih guys kalau naik tapi dia turun convergence dia harus bullish divergence jadi artinya si candle ini bisa naik tetapi terjadi penurunan volume itu yang kita harapkan divergence oke jadi saya rasa sih harus hati-hati saja di bulan September ini kalau yang memang mau serok untuk ambil harga bawah itu saya rasa coba ditunggu dalam satu atau dua minggu di bulan September 2021 ini guys jadi tidak usah buru-buru untuk langsung ambil barang karena saya lihat ini tidak kondusif ya IHSG nya untuk bulan September ini tapi ya market kadang-kadang sulit ya untuk ditebak pasti terjadinya tapi yang jelasin market selalu benar ya cuman ini dari kejadian-kejadian masa lalu yang saya coba analisa jadi kesimpulannya adalah siapapun yang mau masuk di IHSG ini dalam burusnya Indonesia ini harus lebih waspada dan hati-hati saja untuk bulan September paling bagus sih sebenarnya si yang mungut mungkin pada saat downtrend banget udah jump down ke bawah gitu ya mungkin sampai ke arah tutup gap ini nih atau worstnya juga dia bisa aja mencari seputar bawah ya di 5.000 berapa ini sorry yang ini ya ini dia di 5.769 ini guys 5.700 sampai 5.800 nah ini kalau misalnya benar nanti ke arah sini ini serok guys itu jauh lebih aman daripada maksain masuk di sini guys ya ini khususnya blue chip sama big cap jadi saran saya ya di waspada ini saja kalaupun memang sudah profit saya rasa sih pada saat nanti naik ke atas ini langsung TP dulu jauh lebih aman ya karena ini memang tidak kondusif kecuali untuk long term investor yang value investor ya dia harus siap dana untuk serok lagi di bawah baru nanti kita tunggu sampai ke windows dressing di Desember atau Januari itu kemungkinan besar profitable lah oke guys jadi saham ini kita harus olah sungguh-sungguh karena ini bukan main saham ya tapi mindset kita harus tertanam itu adalah bisnis saham jadi uang 1 sen pun kita harus hargain jangan sampai kita uang yang kita keluarkan di bursa ini seolah-olah seperti game ya atau game dulu gitu bukan-bukan saham ini benar-benar bisnis dan real gitu nyata adanya oke guys disikapi lebih hati-hati dan selalu semangat salam con selalu dari Mr. Blue Chip oke guys udah dulu ya see you next video tolong komen like and subscribe kalau memang terasa review ini bermanfaat untuk kita semua thank you bye Mr. Blue Chip